Kita, kami, saya pribadi tentu tidak dalam posisi membenarkan bentuk penghinaan kepada siapapun, apalagi Presiden. Hanya saja kita khawatir, keberadaan pasal ini di dalam Pak UHP bisa mengakibatkan tuduhan kepada siapapun yang menjadi Presiden, atau siapapun yang berkuasa menggunakan kekuasaan untuk membungkam kritik. Nah ini yang kita khawatir. Kalau saya cek ya, lewat orang-orang dekatnya Pak Jokowi misalnya ya, Pak Jokowi itu orangnya nggak pernah ini, nggak pernah makan hati, nggak pernah baper, nggak pernah baper dikritik. Beliau nggak pernah marah. Beliau bahkan orangnya besar hati, bahkan disebut dihina dan lain sebagainya. Tetapi, proses peradilan lewat kejaksaan dan kepolisian, kalau itu pidana kan di pasal 218 ya, yang di RK UHP itu, itu tetap aja menimbulkan tuduhan, objektif apapun proses penyidikan dan penuntutan, karena kepolisian dan kejaksaan itu dalam rumput ekstrem, akan dianggap sebagai, dijadikan alat oleh kekuasaan. Itu yang menjadi concern saya. Sehingga menurut saya, ya bagus aja ini kita akan terus usut siapapun yang menghina siapapun, apalagi presiden, tetapi di luar KUHP. Kalau di perdata, itu langsung ke pengadilan. Saya nggak suka dicemarkan nama baiknya oleh si A. Saya langsung gugat ke pengadilan. Dan itu, dalam prakteknya, itu efektif. Karena, Pak, saya tahu, teman-teman DPR periode lalu yang merumuskan pasal pengiraan presiden di RK UHP yang baru, sudah melakukan, dalam tanda kutip, revolusi terhadap pasal tersebut. Ancaman hukumannya di bawah lima tahun, nggak bisa langsung ditahan. Kemudian ada penjelasan-penjelasan. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, saya ini mendampingi orang yang dianggap menghina presiden sejak zaman order baru, zaman Pak Harto, sebagai sukarelawan di LBH, kemudian zamannya Pak Habibie, hampir semua presiden saya pernah punya klien pasal penghinaan presiden. Kalau tadi dikatakan di RK UHP yang baru, ada pembedaan antara mengkritik dengan menghina. Tetap saja akan timbul masalah penafsiran. Karena bagi saya, orang yang tidak senang dengan orang yang mengkritik akan menganggap itu hinaan. Karena bagi orang yang akan ngeles, menghina, dia akan menganggap ini kritikan. Nah, banyak sekali persidangan yang saya hadirkan, Pak. Yang saya hadiri. Mulai dari, bukan hanya persidangan, mulai dari pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan. Itu selalu subjektif kita. Penaksirannya masing-masing. Kita, soal misalnya penghinaan itu kan, itu definisi bahasa. Kita selalu melibatkan ahli bahasa maupun ahli komunikasi. Masing-masing pihak mendatangkan profesor dokter, sering kan. Tetapi profesor dokter itu pun berbeda pendapat. Yang satu menganggap ini hinaan, yang satu menganggap ini kritikan. Nah, sehingga batasnya menjadi bias kalau, walaupun sudah direformasi pasal itu. Jadi menurut saya, daripada kita nih, saya ini kan ada di pemerintahan ya, orang di pemerintahan. Terus-menerus dituduh-tuduh menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, lebih baik kita alihkan ke perdata. Terima kasih. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!